Dikenal sebagai menteri yang sangat santun, ternyata ketika sekolah ia pernah berkali-kali kabur dari sekolah dan berkali-kali pula dihukum dengan digunduli. Di masa kepemimpinannya yang sangat singkat, ia dituntut untuk menyelesaikan permasalahan haji yang sangat rumit. Saya Zwata Mangarani, Simak Satu Indonesia. Satu Indonesia sudah bersama Menteri Agama, Lukman Haikin Syahifudin, dan saat ini kita sudah berada di Monas ya Pak ya, di acara apa nih Pak acaranya? Ini adalah dalam rangka memperingati hari perdamaian internasional, hari perdamaian dunia. Jadi ini diinisiasi oleh The Wahid Institute dengan bersama-sama seluruh komunitas lintas agama, lintas keyakinan, lintas segalanya lah pokoknya. Jadi semua kita meskipun berbeda-beda, tapi kita memiliki komitmen yang sama bagaimana agar perdamaian itu senantiasa bisa mewujud di tengah-tengah kita. Meskipun kita beragam, meskipun kita majemuk, meskipun kita berbeda-beda. Iya, dan semua agama itu adalah mendetik beratkan pada perdamaian dan persaudaraan. Betul, semua agama, semuanya mendambakan perdamaian. Menunaikan ibadah haji adalah impian 200 juta lebih penduduk muslim di Indonesia. Minat yang luar biasa ini membuktikan bahwa tiap tahunnya Indonesia menjadi negara terbanyak mengirim jamaah haji ke Tanah Suci. Ironisnya, kuota tiap negara dari pemerintah Arab Saudi cukup terbatas. Indonesia yang memperoleh kuota 200 ribu jamaah nyaris setiap tahunnya selalu mengalami pemotongan. Bahkan pemerintah Arab Saudi mengeluarkan kebijakan pengurangan kuota 20 persen jamaah haji asal Indonesia hingga 2016. Tentunya hal ini akan berdampak panjang bagi jamaah calon haji yang sudah sekian tahun mendaftar. Sekarang saja, jika ingin berhaji, mesti antre lebih dari 10 tahun sejak mendaftar. Belum lagi prosedur berbelit, biaya mahal, bahkan fasilitas tidak layak mewarnai derita calon jamaah haji. Seiring dengan pembatasan kuota, Kementerian Agama membuat kebijakan baru berupa larangan berhaji dua kali atau lebih. Upaya ini untuk mengurangi antrean jamaah calon haji yang akan berangkat. Serta prioritas bagi yang belum pernah menyempurnakan rukun Islam kelima tersebut. Jamaah calon haji tidak hanya dituntut bersabar supaya bisa berangkat ke tanah suci. Namun juga kenyataan biaya haji yang melambung tiap tahunnya. Ironisnya acap kali tidak dibarengi dengan pelayanan berkualitas. Naik haji supaya lebih diringankan biayanya, mungkin lebih terbuka manajemennya, misalnya apa-apa. Dan mungkin di sana juga dikifasilitasi yang lebih enak penempatannya, maksudnya tempat tinggalnya, makanannya. Harusnya semakin tahun semakin diperbaikilah. Namanya juga kita juga bayar juga semakin lama kan semakin naik, ongkosnya enggak semakin turun. Sayangnya problematika jamaah haji seolah berputar terus tiap tahunnya. Sudah menjadi kewajiban pemerintah, mengelola penyelenggaran haji menjadi lebih baik. Salah satu masalah menahun, bahkan bisa sampai berpuluh-puluh tahun, itu adalah antrean. Betul, betul. Dan sekarang bagaimana cara Bapak untuk mengurangi antrean haji? Iya, memang ini problem yang cukup besar ya, serius, karena memang kuota yang tersedia itu tidak sebanding dengan besarnya animo masyarakat Indonesia yang ingin berhaji. Karenanya ke depan saya berharap pemerintah harus berani untuk mengambil kebijakan bahwa haji itu diperuntukkan hanya bagi yang belum pernah berhaji sama sekali. Sama sekali? Iya, seharusnya ada kebijakan seperti itu dalam rangka memberikan prioritas kepada mereka yang belum berhaji. Sementara yang sudah berhaji, karena menurut ketentuan agama dia sudah tidak berkewajiban lagi, jadi mereka yang sudah berhaji sebenarnya sudah gugur kewajibannya untuk berhaji. Maka sebaiknya dia memprioritaskan kepada yang belum pernah berhaji, karena bagi yang belum tentu itu kewajibannya. Apakah itu tidak terlalu ekstrim Pak? Bagaimana kalau cuma pembatasan lima tahun? Iya, bagaimanapun juga memang ini kebijakan yang tidak sederhana, tapi saya berharap seluruh tokoh-tokoh umat Islam, organisasi kemasyarakatan Islam termasuk MUI bisa memberikan pengertian kepada masyarakat kita sehingga kemudian tumbuh kesadaran bersama. Bahwa karena besarnya animo dan panjangnya antrian memang harus ada kebijakan yang cukup signifikan untuk menjadi solusi persoalan ini. Ada target nggak Pak? Kira-kira dalam lima tahun nanti antrian hanya akan sekaun saja? Iya, saya pikir itu nanti bisa dilihat, dihitung. Misalnya bagi yang sudah pernah berhaji, ya mungkin setidak-tidaknya baru lima tahunnya akan datang, atau baru sepuluh tahunnya akan datang. Ini sangat tergantung dari seberapa besar mereka-mereka yang belum berhaji, yang ingin haji. Antriannya seperti apa dibandingkan dengan kuota yang tersedia. Kalau yang kebijakan dari pemerintah Saudi Arabia sendiri kan yang terakhir ini pengurangan kuota lebih karena faktor eksternal ya, yang kita tidak bisa menegosiasikan hal itu. Iya, karena adanya renovasi. Nah, tapi bagaimana cara pemerintah Indonesia untuk mempertahankan kuota yang paling tidak terlalu parah di kota? Iya, jadi memang perlu difahami bahwa karena renovasi Masjidil Haram yang dilakukan besar-besaran, maka setiap negara itu mengalami pemotongan kuota. Dari kuota normal dipotong 20 persen. Indonesia misalnya, biasanya kalau kuota normal itu sekitar 211 ribuan orang. Tapi karena dipotong 20 persen, maka sejak tahun lalu dan sama dengan tahun sekarang, itu hanya 168.800 orang. Mudah-mudahan setelah tahun depan, setelah selesai renovasi, kemudian kita bisa mendapatkan kuota normal lagi. Sehingga antrian itu tidak bisa dikurangi lah. Ini kan pengalaman pertama Bapak sebagai Perul Hadis, sebagai Menteri Agama. Bapak melihat ada kekurangan dan kelebihan yang harus dibereskan nggak sih Pak? Oh iya, tentu, tentu haji meskipun dilakukan setiap tahun oleh pemerintah kita, tapi karena memang jumlah jamaahnya banyak sekali dan ini dilakukan di negara Saudi Arabia, bukan di negara kita sendiri, maka tentu tidak semua hal yang kita harapkan, yang kita ingini, yang kita kehendaki itu bisa dengan segera terwujud. Karena ini juga harus berkoordinasi, berkomunikasi dengan banyak kalangan yang bukan menjadi kewenangan kita untuk mengatur, untuk mengelola, dan untuk menentukannya. Sehingga selalu senantiasa ada saja masalah-masalah kecil, masalah-masalah yang muncul dari tahun ke tahun. Namun demikian kita tetap berusaha untuk membenahi itu. Masalah-masalah apa sih Pak yang paling menesap sekali untuk dimenahi saat ini? Ya, ada beberapa hal. Pertama, yang utama tentu adalah pemondokan. Perumahan-perumahan, hotel-hotel yang akan ditempati oleh seluruh jamaah haji kita, baik di Mekah maupun Madinah. Nah, selalu kita berupaya untuk meningkatkan kualitasnya, tapi ada saja kendala-kendalanya. Misalnya yang sekarang, khususnya di Madinah, saya harus memang minta maaf kepada seluruh jamaah haji kita, khususnya yang ditempatkan di luar radius yang sudah disepakati bersama majmuah. Itu kenapa bisa terjadi ya Pak? Ya, karena beberapa majmuah, majmuah itu adalah semacam konsorsium yang menyewakan hotel-hotel untuk ditempati oleh jamaah haji kita, yang semula mereka bersepakat untuk ada di radius tidak lebih dari 650 meter, itu sudah sepakat, bahkan sudah taken kontrak, tapi ternyata pada pelaksanaannya mereka one prestasi, lalu kemudian mereka menempatkan sebagian jamaah kita lebih dari 1 kilometer. Nah, ini yang kami amat sangat sesalkan, dan tentu sesuai dengan kontrak, ada sanksi-sanksi yang harus diberlakukan terhadap mereka yang one prestasi itu. Misalnya apa Pak? Misalnya tentu tahun yang akan datang kita tidak akan gunakan mereka lagi, dan di kontrak itu pegas dinyatakan bahwa yang tidak melaksanakan isi kontrak, maka majmuah dikenakan denda sebesar 300 real per orang. Salah satu masalah yang sekarang sedang dihadapi oleh Kementerian Agama adalah dugaan korupsi oleh KPK, Pak. Dugaan? Korupsi untuk penyelenggaraan haji. Nah, bagaimana cara Pak untuk menanggul lagi hal itu? Ya, jadi korupsi adalah sesuatu yang harus terus kita perangi, dan karenanya saya harus membangun kesadaran di internal Kementerian Agama sendiri, khususnya mereka-mereka yang secara langsung menangani penyelenggaraan ibadah haji untuk memiliki komitmen yang tinggi, bahwa praktek-praktek koruptif, manipulatif, itu harus betul-betul kita akhiri. Karena saya membangun transparansi, jadi keterbukaan, semua penyelenggaraan itu harus bisa diakses oleh umum, oleh masyarakat, sehingga kemudian semua kita memiliki kesadaran bahwa kita itu dikontrol, dipantau oleh seluruh mata yang ada di dunia ini. Jadi, dengan demikian mudah-mudahan akan tumbuh kesadaran itu. Selain juga, tentu saya lebih ingin mendayagunakan pengawas internal Kementerian Agama, yaitu Inspektorat Irjen, dengan jajarannya untuk lebih mengedepankan pencegahan dibanding penindakan. Jadi mereka harus lebih awal dan ikut terlibat dalam proses pengurusan penyelenggaraan ibadah haji ini, sehingga potensi penyimpangan itu kemudian tidak sempat mewujud, tidak sempat teraktualisasi karena lebih dini pencegahannya. Kementerian Pendidikan, Kesehatan, dan Agama. Kementerian Agama, Keuangan, dan Penyidikan. Pertama, Kementerian SDM. Kedua, Kementerian Agama, sama ketiga, kayaknya Kementerian Pendidikan. Agama, Pendidikan, sama Mendagi. Kementerian Perdagangan, kemudian yang kedua, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan kemudian Kementerian Agama. Kalau untuk para calon haji, sekarang yang dikhawatirkan juga adalah virus MERS dan virus Ebola. Kalau untuk Ebola sendiri, ini jauh lebih mengerikan dibanding MERS ya, karena penyebarannya juga, itu masih menjadi pertanyaan buat seluruh dunia. Nah, cara untuk membekali pengetahuan tentang itu dan membekali pengetahuan bagi para calon jamaah haji ini untuk pencegahannya seperti apa? Ya, kita terus mengintensifkan sosialisasi kepada seluruh jamaah haji kita melalui ketua-ketua regu, ketua-ketua rombongan, dan pada akhirnya ketua-ketua kloter, begitu. Lalu juga kita membagikan leaflet, brosur-brosur terkait dengan adanya ancaman virus baik MERS maupun Ebola tadi. Jadi, intinya kita mengajak semua jamaah haji Indonesia untuk berpola hidup sehat, mengkonsumsi makanan-makanan sehat, dan istirahat yang cukup, dan sedapat mungkin jangan berinteraksi dengan binatang, punta, atau apapun binatang di sana, karena binatang-binatang itu sebagai memiliki potensi yang sangat besar untuk menyebarluaskan virus-virus tadi itu. Ini untuk MERS ya Pak, tapi untuk Ebola sendiri, untuk saat ini kan itu masih belum jelas. Betul, untuk Ebola, pemerintah Saudi Arabia sudah sangat tegas, khusus untuk tahun ini mereka mencegah, melarang negara-negara di wilayah Afrika Barat. Ada beberapa negara, ada negara Guinea, Sierra Leone, Nigeria, itu yang berpotensi sangat besar untuk menyebarkan virus Ebola itu, untuk khusus tahun ini dicegah terlebih dahulu untuk mengirimkan jamaahnya. Jadi tidak diberikan visa itu maksudnya? Iya, artinya untuk tahun ini mereka tidak dulu melakukan ibadah haji warga negaranya, karena memang virus itu di beberapa negara tersebut sangat besar potensinya untuk bisa menyebarluaskan ke tempat lain. Jadi ada semacam proteksi lah begitu. Jadi untuk calon jamaah haji dari Indonesia sendiri tidak perlu khawatir dengan penyebaran virusnya atau bagaimana? Iya, jadi sebenarnya tidak perlu ada kekhawatiran yang tinggi, tapi tetap kewaspadaan tetap harus dijaga. Jadi tadi itu berpola hidup sehat. Dan kalau ada keluhan-keluhan sekecil apapun, segera melapor ke balai pengobatan kita. Karena baik di Jeddah, di Mekah, di Madinah, kita memiliki balai-balai pengobatan, selain juga tim medis yang ada di setiap plotter kita. Digontor itu ketat sekali disiplinnya. Pelanggaran berat itu hukumannya adalah digunduli. Saya beberapa kali dibotak, 3-4 kali. Ya, kita sekarang sudah berada di kediaman Pak Lukman Hakim di kawasan Jakarta Selatan. Dan Pak, rasanya pernah jadi anak menteri, sekarang jadi menteri agama. Rasanya gimana, Pak? Ya, rasanya nano-nano kali ya. Jadi ya tentu pertama saya bersyukur, bisa melanjutkan apa yang dulu telah dirintis dan dilakukan oleh orang tua saya. Dan tentu ini juga, syukur ini harus betul-betul bisa dirawat, dijaga, dengan cara bagaimana saya bisa menjaga betul apa yang dulu telah dirintis, telah dilakukan. Dan tidak cukup di situ, saya pun juga dituntut untuk bisa mengembangkan apa yang sudah dirintisnya itu. Jadi tentu tantangan dan sekaligus peluang bagi saya untuk bagaimana agar saya bisa mengembangkan apa yang dulu telah diawali, dirintis oleh para pendahulu saya, para menteri agama yang lalu, lalu kemudian sesuai dengan situasi dan kondisinya, lalu itu dikembangkan. Dulu Pak Saifuddin Zuhri, Ayah Anda Bapak, itu kan menjadi menteri di tahun 60-an ya Pak ya? Tahun 1962-67. Dan sekarang Bapak menjadi menteri meskipun hanya 4 bulan. Ada nggak sih Pak pelajaran-pelajaran yang masih bisa dipetik dari hasil kebicakan Ayah Anda dulu? Oh iya, tentu banyak ya. Tapi yang mendasar misalnya di era beliau dengan tegas dinyatakan bahwa agama itu adalah unsur mutlak dalam nation and character building. Jadi dalam kita membangun karakter kita dan membangun bangsa ini secara keseluruhan, maka agama menjadi unsur mutlak. Agama adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan begitu saja dalam proses kita berbangsa. Karenanya nilai-nilai agama itu harus tetap menjadi spirit, menjadi jiwa sekaligus ruh bagi bangsa ini untuk bagaimana bisa menjaga keindonesiaan kita ini. Tentu nilai-nilai semua agama. Dulu ketika Ayah Anda menjadi menteri, Bapak kan masih sangat kecil sekali ya. Ada nggak sih Pak rasa kehilangan begitu Bapaknya menjadi pejabat publik, langsung sibuk? Oh iya, tentu siapapun keluarga-keluarga di mana orang tuanya, apakah itu Bapaknya atau Ibunya lalu kemudian menjadi pejabat publik, menjadi pejabat negara, tentu ada waktu-waktu yang tersita ya, waktu-waktu milik keluarga. Dan ya itu harus bisa dimaklumi, harus bisa diterima oleh seluruh anggota keluarga itu sendiri, bahwa inilah konsekuensi sebagai pejabat negara, pejabat publik, dan ya itu harus ditanamkan terlebih dahulu, kesadaran seperti itu. Dan itu ditanamkan ke keluarga juga sekarang? Iya, iya. Lalu kemudian dijelaskan kenapa, kenapa seperti itu, sehingga kemudian kita bisa memaklumi. Ada yang protes Pak, anak Bapak? Tentu, tentu. Seperti anak-anak saya pun juga sekarang banyak yang protes gitu ya, karena tiga bulan belakangan ini waktu itu memang sangat terbatas, tapi pada akhirnya mereka bisa mengerti. Di masa kecilnya, Lukman Hakim Saifuddin kerap menerima banyak perhatian dan kasih sayang keluarga. Lahir pada 25 November 1962, Lukman adalah bungsu dari sepuluh bersaudara. Orang tua Lukman selalu menanamkan didikan untuk berbuat jujur, kerja keras, dan tanggung jawab. Inilah salah satu faktor pembentuk kepribadian Lukman menjadi sosok sederhana dan teguh berpendirian. Meskipun kerap dijadikan bumper oleh kakak-kakaknya, putra dari pasangan Saifuddin Zuhri dan Sholi Chars ini, justru mampu membuat kesembilan kakaknya saling akur. Kalau kita sedang ribut, dia kayaknya, alah gitu aja kok dipikirin sih mbok, sudah gitu loh. Jadi selalu kalau udah ada dia, dia lah yang selalu mendinginkan kakak-kakaknya yang mungkin ya, rada-rada emosi, rada-rada itu. Nah, dia selalu apa namanya, menjadi penengah lah, pengadem ya. Pecintaannya pada buku, sekaligus hobi membacanya membuat ia berani memutuskan sendiri melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di pesantren. Rumah, kayak perpustakaan lah, banyak buku. Buku kan banyak kitab-kitab. Dia sendiri yang bilang, ini saya lihat kakak saya yang sembilan, nggak ada yang interes sama kitab-kitab. Jadi itu tugas saya, saya akan mondok supaya saya bisa membaca kitab-kitab itu. Itu yang sangat terkesan ya. Pada tahun 1983, Lukman terdaftar sebagai santri di Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Semasa menimba ilmu di sini, kemampuan akademiknya tidak ada yang istimewa. Namun di bidang olahraga, Lukman menjadi salah satu yang terbaik di cabang bola basket. Ternyata dia bisa bergaul dengan siapa saja. Tidak ada memilih orang-orang misalnya berkawan istimewa, pilihan. Dia bisa bergaul dengan siapa saja. Kini sebagai Menteri Agama, sejatinya tidak sebatas menjadi panutan keluarga, tapi juga panutan bangsa Indonesia. Nah kalau Bapak sendiri kan dibesarkan dari keluarga yang religius ya Pak ya. Ada informasi bahwa Bapak itu diajarin ngaji oleh Ibu Nda sendiri. Itu sebagai anak bungsu Pak. Rasanya seperti apa sih Pak? Semuanya mendapat pelajaran itu informasi dari dalam keluarga ya, bukan dari luar. Iya, bagi saya Ibu adalah segalanya. Banyak hal yang bisa saya dapatkan itu awal mulanya dari Ibu. Termasuk pertama kali saya bisa membaca Al-Quran, itu ya Ibu yang mengajari. Boleh dibagi Pak ceritanya mungkin kalau ada yang lucu, nakal-nakalnya anak kecil. Iya, biasa ya usia-usia balita, kami di keluarga biasa sholat maghrib berjamaah, sholat subuh berjamaah. Jadi biasanya setelah sholat maghrib berjamaah, waktu jeda antara sholat isa, jadi antara sholat maghrib dengan sholat isa, itu ayah saya sendiri yang kemudian mengajarkan. Kita biasanya setelah sholat maghrib, lalu kita wiritan sama-sama, membaca doa-doa tertentu, gitu. Lalu setelah itu ayah yang mengajarkan pelajaran tauhid, pelajaran fikih, tarikh, sejarah Islam. Lalu setelah itu kita sholat isa, bersama-sama. Nah, di luar itu Ibu mengajari kita cara membaca Al-Quran. Itu biasanya malam, sebelum kita sekolah. Jadi sebelum, ya kita usia balita lah, gitu ya. Semua kakak-kakak saya juga seperti itu, gitu. Sehingga ketika kita sekolah SD, semua termasuk saya, kakak-kakak saya, itu sekolah dua kali. Jadi paginya SD, jam 2 sampai jam 5 sore itu di madrasah, di Ibtidaiya. Alasannya? Iya, alasannya, ya untuk mengisi waktu siang saja daripada waktu siang dipakai untuk mahen atau untuk tidur. Mungkin itu cara berpikir orang tua saya, ya. Lalu kemudian, ya... Masa kecilnya sibuk ya, Pak? Tapi kita menikmati aja itu, kita senang-senang aja, gitu. Ya, anak-anak seusia SD itu kan senang aja sekolah karena lebih banyak bermain dengan teman-teman dan sebagainya. Daripada hanya di rumah aja, kan. Itu diterapkan ke anak-anak bapak juga sekarang? Sekarang tidak, karena anak-anak saya sekolah juga sampai sore. Sekarang sudah, yang dua sudah kuliah, tapi ketika mereka masih di Al-Azhar, itu mereka sampai sore. Jadi, ya waktunya dari pagi sampai sore mereka di sekolah, gitu. Kalau boleh tahu nih, Pak, Bapak pernah nakal nggak sih? Tentu. Ada satu kenakalan yang masih diingat sampai sekarang? Tidak hanya satu, banyak, ya. Saya dulu pernah digontor tahun 719 sampai 1983. Digontor itu ketat sekali disiplinnya. Pelanggaran berat itu hukumannya adalah digunduli, dibotak, dicukur pelontos, gitu. Saya beberapa kali dibotak, 3-4 kali, gitu. Karena suka, ya, macam-macam, ya, ada pelanggaran-pelanggaran yang, ada peraturan yang saya langgar. Misalnya, saya, di sana kan libur hari Jumat. Jadi, kalau hari Kamis sore, itu kemudian saya, istilahnya ngabur dulu, itu ya, ke Madiun, atau ke Jogja. Itu sama sekali, ya. Itu sama sekali dilarang, begitu. Tapi kan kemudian, gontor punya sistemnya sendiri, bagaimana untuk mendeteksi santri-santri yang keluar, atau ngabur, begitu. Ada di GPS-nya mungkin, di tiap santri. Ada istilahnya jasus, atau mata-mata, begitu ya. Di antara santri-santri itu, kita nggak tahu siapa di antara kita yang... Intel-nya. Iya, intel-nya begitu. Lalu, mekanisme absensi di kamar, di kelas, itu selalu ketat. Jadi, pasti akan ketahuan. Emang kalau ngabur, ngapain, Pak? Ya, hanya sekedar ingin cari suasana baru saja. Refreshing, makan agak lup sedikit, anak-anak, ya, zaman anak-anak lah biasa, gitu ya, kenakalan-kenakalan seperti itu. Berapa kali digundul, Pak? Lima, enam? Tiga, empat kali, kalau nggak salah. Tiga, empat kali. Tapi lebih banyak yang nggak ketahuan sebenarnya, daripada yang ketahuan. Oh, gitu. Aman. Jadi sebenarnya harusnya berapa, Pak? Sepuluh. Oke, begitu Bapak lulus kuliah, Bapak aktif di keorganisasian, ya. Di NU dari 1985, kemudian masuk politik di tahun 90-an, ya, Pak, ya. Iya. Apa sih yang membuat Bapak tertarik dalam dunia keorganisasian? Iya, karena dengan berorganisasi, kita banyak belajar dari masyarakat, dari teman-teman sesama kita, gitu. Lalu juga kita berpeluang, berkesempatan untuk juga mengendalikan diri kita. Berinteraksi dengan sesama teman, memimpin mereka, lalu dipimpin juga oleh mereka. Jadi saya pikir banyak hal-hal positif yang kita dapatkan, gitu. Selain juga kemudian itu memperluas pergaulankan relasi, lalu juga menambah wawasan tentu. Bagi mereka yang ingin menempuh perkawinan beda agama, silahkan. Sebenarnya sih nggak setuju ya, soalnya harusnya tuh kalau misalkan hubungan suatu rumah tangga tuh harus sama agamanya. Hmm, setujunya karena kalau emang udah satu hubungan kan pasti dia udah komitmen kan, gitu. Enggak sama sekali karena nanti kan anaknya susah memilih agama yang mana. Polemik tentang boleh tidaknya pernikahan beda agama di Indonesia kembali mengemuka. September lalu, empat warga negara Indonesia mengajukan gugatan Judicial Review atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan bukannya menyelesaikan permasalahan mengenai perkawinan beda agama dan kepercayaan, namun justru menimbulkan permasalahan baru. Pasal ini bukannya melarang atau memperbolehkan perkawinan beda agama dan kepercayaan, namun justru menyerahkan kebolehannya kepada hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Keempat pemohon gugatan ini, menilai kedudukan negara dalam mengatur perkawinan beda agama belum jelas dan mengakibatkan multi-tafsir. Gugatan yang dianggap tiba-tiba ini justru ditanggapi berbeda. Penggugat yang berlatar belakang sarjana ilmu hukum ini justru menilai sudah semestinya UU Perkawinan yang berusia 40 tahun lebih ini direvisi. Kami merasa bahwa ini adalah sesuatu hal yang sebenar salah dan melanggar hak-hak konstitusi kita. Tapi semua orang diam. Dan kita melihat bahwa momentum untuk mengajukan ini, momentum di mana orang mungkin akan bergerak, nggak akan pernah ada sebenarnya. Karena ini kan sudah 40 tahun kayak gini, ya semuanya berjalan biasa aja kan. Dan berarti ya tanamnya nggak ada yang ingin mencoba membela haknya. Tak menutup mata perkawinan beda agama menimbulkan problem yang tidak sedikit. Sebuah situs di dunia maya memfasilitasi konseling pasangan beda agama. Adalah nikahbedaagama.org Situs yang digawangi Yayasan Harmoni Mitra Madaniya tahun 2005 memberikan layanan konseling pranikah, pasca nikah hingga pernikahan. Setidaknya sekitar 563 pasangan memanfaatkan ruang publik ini. Mereka datang dari beragam latar belakang mulai dari warga negara Indonesia hingga ekspatriat. Namun pro kontra yang timbul atas jasa ini membuat Yayasan membatasi layanannya. Lalu fasilitasi itu dibatasi sejak Januari 2008. Jadi hanya konseling saja sampai hari ini. Sebelumnya kan nggak kita sampai menyiapkan penghulu pendeta kalau dia Kristen gitu ya sampai membantu kecatatan sipilnya. Kita menanti bagaimana tanggapan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat pada sidang lanjutan uji materi ini. Dan bagaimana para hakim konstitusi yang terhormat akan memutus polemik pernikahan beda agama ini. Saat ini MK sedang menguji materi untuk Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974. Apakah ini tentang peraturan tentang beda agama. Apakah si orang-orang yang minta diuji ini mereka meminta diperbolehkan untuk pernikahan beda agama. Bapak setuju atau tidak setuju? Iya. Jadi dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan khususnya pasal 2 ayat 1. Di situ dinyatakan bahwa perkawinan itu sah kalau dilakukan menurut ketentuan hukum agamanya yang bersangkutan. Nah ini yang dimintakan untuk di review, untuk dibatalkan gitu. Menurut hemat saya, bagaimanapun juga Indonesia adalah negara dan bangsa yang sangat menyujung tinggi nilai-nilai agama. Hampir semua tahapan kehidupan masyarakat kita sejak lahir sampai meninggal itu kental dengan ritual keagamaan. Jadi nilai-nilai agama itu sangat kuat gitu. Nah apalagi dalam hal perkawinan gitu. Semua agama sejauh yang saya ketahui itu memaknai perkawinan itu tidak hanya semata antara laki-laki dan perempuan lalu membangun komitmen untuk membangun rumah tangga. Tapi lebih daripada itu yaitu perkawinan merupakan peristiwa yang sakral. Yang ada nilai-nilai agama di situ. Sehingga agama tidak bisa dipisahkan daripada peristiwa sakral itu. Bahkan dalam Islam dikatakan perkawinan itu adalah ibadah. Begitu juga agama-agama yang lain seperti itu. Oleh karenanya negara dalam hal ini, dalam hal menyikapi perkawinan, di situ dikatakan pasal 2 ayat 1 bahwa perkawinan itu sah kalau dilakukan menurut hukum agamanya yang bersangkutan. Jadi setuju atau tidak? Kalau? Bapak sendiri. Perkawinan beda agama. Ya, persoalannya bukan setuju atau tidak. Bagi mereka yang ingin menempuh perkawinan beda agama, silahkan. Tapi negara tidak menyatakan itu sebagai pernikahan yang sah menurut negara. Jadi ini yang harus bisa dipahami. Jadi tidak ada sebenarnya larangan atau penolakan. Tapi negara hanya mencatat perkawinan yang sah itu kalau dilakukan menurut ketentuan agamanya masing-masing. Oke, ini masih topik pernikahan, Pak. Tahun kemarin itu kalau tidak salah di Kediri ada seorang petugas pencatat pernikahan yang dilaporkan. Karena meminta uang terlalu besar daripada yang diatur. Itu sekarang sudah ditetapkan ya, Pak ya? 600 ribu. 600 ribu, ya. Tapi kadang-kadang masih ada tuh, Pak. Beberapa orang yang cerita bahwa mereka masih dimintai lebih dari 600 ribu. Saya pikir itu sudah tidak benar ya. Jadi kita sudah tegas membuat, saya sudah membuat peraturan Menteri Agama sebagai turunan dari PP yang mengatur hal itu bahwa pada dasarnya perkawinan itu gratis, tidak dipungut bayaran. Sama sekali, prinsip dasarnya itu. Nah, lalu kalau perkawinan itu dilakukan di luar kantor KUA dan di luar jam kerja, disinilah kemudian ada konsekuensi biaya. Tapi kalau dilakukan di jam kerja dan dilakukan di kantor KUA, maka gratis tidak ada. Jadi pada dasarnya tidak ada biaya pernikahan itu. Biaya itu muncul bukan biaya pernikahan, tapi biaya yang dibebankan kepada yang akan melangsungkan perkawinan itu. Karena harus ada biaya transport bagi penghulunya, bagi yang mencatat dan berbagai macam ketika perkawinan itu dilakukan di luar kantor KUA dan di luar jam kerja. Misalnya hari Minggu, di rumah yang bersangkutan, apalagi kalau rumahnya itu jauh di pedalaman atau di luar pulau, itu kan konsekuensi. Kalau di daerah-daerah Timur, Indonesia Timur itu kan... Nah, jadi karena negara tidak ada biaya untuk hal itu, maka biaya itu dibebankan kepada yang akan melangsungkan pernikahan. Dan itu biayanya Rp600.000 dan itu nanti. Nah, di luar itu tidak boleh lagi ada tambahan pungutan, apalagi kalau itu dilakukan oleh para penghulu atau pejabat KUA, itu sama sekali melanggar ketentuan. Oke, jadi yang mau menikah gratis silahkan datang ke AKUA, di jam kerja, jam 8 sampai jam 4 dari Senin sampai Jumat gratis. Oke. Nah, sekarang tentang kerukunan umat beragama. Sejauh mana sih Kementerian Agama menjaga kebebasan beribadah umat berbagai latar belakang agama? Ya, pada dasarnya, prinsipnya itu kan sesungguhnya amanah konstitusi ya. Undang-Undang Dasar kita, pasal 29 ayat 2, tegas mengatakan bahwa setiap penduduk itu dijamin kemerdekaannya untuk memeluk agamanya dan menjalankan, melakukan peribadatan menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi, dua hal yang dijamin oleh negara adalah kebebasan, kemerdekaan untuk memeluk agama dan untuk menjalankan ajaran agama. Itu perintah konstitusi, karenanya pemerintah harus bisa meimplementasikan amanah konstitusi ini. Saat ini kan ada, hanya agama-agama yang diakui di Indonesia itu terbatas. Nah, itu pun juga masih ada berbagai macam keyakinan ya diantara masing-masing agama itu. Salah satunya adalah Syiah dan Ahmadiyah yang sama-sama Islam. Cuma masalahnya adalah di daerah itu masih ada beberapa orang yang masih belum bisa menerima hal ini. Bagaimana cara negara untuk melindungi mereka? Sebenarnya tidak ada istilah yang bakut, yang tegas, yang mengatakan bahwa negara atau pemerintah mengakui. Jadi, tidak ada kata pengakuan itu sebenarnya. Jadi, enam agama yang ada, Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, itu adalah enam agama yang dipeluk oleh mayoritas warga negara Indonesia. Demikian, ada juga warga negara Indonesia yang memeluk agama di luar yang enam tadi itu. Nah, oleh karenanya bukan berarti lalu kemudian ada yang diakui, ada yang tidak diakui. Jadi, yang enam ini yang kebetulan saja ini yang dipeluk oleh mayoritas warga negara kita. Nah, namun demikian, Undang-Undang 1 PNPS 1965 tegas mengatakan bahwa di luar yang enam, maka dia tetap dijamin keberadaannya, dibiarkan adanya, istilahnya begitu, dibiarkan adanya selama tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Jadi, ini yang menurut saya harus dijabarkan, diimplementasikan. Karenanya memang ini perlu proses edukasi, perlu proses pemahaman, bahwa setiap kita pada dasarnya punya hak yang sama sebagai warga negara. Meskipun kita berbeda-beda agama, berbeda-beda keyakinan, berbeda-beda kepercayaan. Tapi, sesama warga negara, sebenarnya kita punya hak dan kewajiban yang sama. Oke, tadi Bapak bilang, ini butuh waktu ya, untuk penyelesaian semuanya. Apakah ini berarti kode bahwa Bapak masih butuh waktu sebagai Menteri Agama lagi, supaya bisa menyelesaikan hal ini? Iya, tentu 4 bulan, apalah itu, atau 4 bulan. Jadi, perlu lebih ya, Pak? Bagi saya, siapapun Menteri Agama, saya meyakini betul, masih banyak figur, tokoh, sosok yang memiliki kapasitas dan kapabilitas jauh lebih baik daripada saya untuk menjadi Menteri Agama. Misalnya, Pak? Banyaklah, saya tentu tidak bisa menyebut nama, karena akan ada yang tidak tersebut, dan itu akan menyinggung. Yang tidak tersebut itu, kan? Tapi kalau misalnya, kalau misalnya tawaran itu datang untuk melanjutkan kepemimpinan di Kementerian Agama, atau mungkin nanti sudah berubah, Kementerian Wakaf, Zakat, dan... Iya, tentu saya tidak bisa berandai-andai, karena saya tentu sekarang ini tidak bisa menentukan sendiri, Jadi, seperti dulu ketika saya menerima menggantikan Pak Surya Dharma Ali sebagai Menteri Agama, saya juga banyak berkonsultasi dengan berbagai kalangan, dengan tokoh-tokoh tertentu untuk saya dengar pandangannya seperti apa. Jadi, saya pun juga perlu mendapatkan masukan seperti itu. Saya tidak menghendaki dan harus kita cegah reduksi terhadap keberadaan Kementerian Agama ini. Pak Prabowo, kalau menjadi Presiden, bukanlah Presiden dari sebuah golongan, tetapi Presiden untuk Indonesia Raya. Kehadiran Surya Dharma Ali pada kampanye Partai Gerindra 23 Maret 2014 lalu dianggap menyalahi aturan. Dukungan terhadap Gerindra tidak berdasar hasil Mukernas P3 yang dilakukan di Bandung. Pada 13 April 2014, 26 DPW P3 menggelar pertemuan di Bogor guna melayangkan mosi tidak percaya terhadap SDA. Namun SDA membalasnya dengan mengeluarkan surat keputusan pemecatan sejumlah petinggi P3 karena adanya upaya pemakzulan yang dilakukan 26 DPW P3. Namun Sekretaris Jenderal DPP P3 Muhammad Romahur Muzi beranggapan SK dari SDA ilegal. Kisruh yang membuat P3 terpecah menjadi dua kubu. Akhirnya dapat diredam melalui islah yang dilakukan antara kubu SDA dan Romi. Penetapan SDA sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus korupsi dana penyelenggaran ibadah haji 2012-2013 kembali meruncingkan konflik internal P3. Konflik dipicu atas pemecatan SDA yang dilakukan Emron Pangkapi dan kawan-kawan. Tak kalah langkah dinilai tidak menati ADART Parpol, Surya Dharma Ali mengeluarkan keputusan pemecatan balik sejumlah petinggi P3. Muhammad Romahur Muzi, Emron Pangkapi, Lukman Hakim Saifuddin, Suhar Somono Arfa dan beberapa pengurus harian dari kepengurusan P3. Melihat konflik internal berkepanjangan dalam tubuh partainya, Mahkamah P3 turun tangan menyelesaikan kisruh tersebut dengan mengeluarkan putusan selah. Salah satu putusan itu memerintahkan kedua kubu berselisih melakukan islah. Yang jelas, saya dan Pak Emron Pangkapi serta kawan-kawan yang kemarin bersama-sama memberitikan Pak SDA, tidak ada kata lain kecuali tunduk dan patuh, karena memang tidak ada ruang perlawanan di dalam putusan mahkamah. Kubu SDA beralasan belum menerima salinan putusan dari mahkamah partai dan pihaknya lah yang menjadi korban. Dia belum baca saya, bagaimana teknisnya islah? Bagaimana teknisnya islah? Saya juga tidak mengerti mahkamah partai mengambil keputusan itu. Kisruh di tubuh P3 bisa saja menimbulkan ancaman perpecahan, jika tak segera diselesaikan. Putusan mahkamah partai yang memerintahkan kedua kubu untuk islah juga tidak diindahkan. Berarti yang masih berjalan diterima publik kan yang adalah P3-nya SDA, sambil menunggu yang diajukan oleh Romi, Sekjen P3 yang sekarang iminan. Kita publik tinggal menunggu. Berikutnya, bagaimana keputusan dari Dirjen Ahu terhadap legalitas P3 versi Surya Dharma Ali, dan P3 versi Romi dan Luqman Hakim Sehpudin seperti itu. Partai tempat Bapak Bernaung kemarin sudah sempat damai, islah semua anggotanya. Tapi kenapa sampai ada lagi peristiwa saling memberhentikan, kalau saya bilang secara sopannya gitu ya, saling memberhentikan dari dua kubu. Satu versi Rapinas, satu versi Muktamar. Itu bagaimana itu bisa terjadi Pak? Ya sebenarnya ini sejarahnya panjang ya, konflik ini begitu ya, perbedaan pendapat. Tapi saya ingin membatasi diri untuk tidak terlalu jauh membahas ini, bagaimanapun juga saya mendapatkan amanah sebagai Menteri Agama, biarlah saya fokus untuk di Kementerian Agama ini. Saya harus menahan diri untuk tidak terlalu banyak membicarakan partai, biarlah itu disampaikan oleh teman-teman saya yang lain. Oke, tapi Bapak kan sebenarnya di situ diwakafkan oleh, kalau bisa bilang ya Pak ya, itu diwakafkan oleh ketua umumnya versi Rapimnas, Bapak Emron Pangkapi. Nah, tapi mungkin apakah ada perbedaan pendapat dari versi yang satunya? Bapak-Bapak akan tetap di sini, dan mereka bilang Bapak tetap di sini, tetap menjadi Menteri Agama, karena memang diminta, dan itu merupakan sebuah tawaran yang memecah belah P3, karena ada kemungkinan P3 nanti akan berubah sikap, berubah haluan. Begini, sistem pemerintahan kita itu presidensil, di mana kewenangan membentuk kabinet itu ada pada tangan seorang presiden. Tapi nama dari partai? Tidak, tidak. Presiden punya kewenangan penuh untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan duduk di dalam kabinetnya. Tidak ada satu pun, partai sekalipun, untuk mengintervensi ini. Jadi itu penuh mutlak kewenangan seorang presiden, karena kita presidensil, sistem. Nah, tentu presiden terpilih akan mendengar partai-partai, tapi partai-partai ini kan partai-partai koalisi yang mendukungnya, begitu. Tentu saya sadar diri, saya kan harus bisa mengukur diri saya sendiri, bagaimanapun juga saya berangkat dari P3, partai yang ketika pilpres tidak mengusung presiden terpilih yang sekarang, begitu. Sehingga dari kalkulasi politik sebenarnya, boleh dibilang bukan saja kecil, tapi bahkan tidak ada peluang ke arah sana, begitu. Namun demikian, bagaimanapun juga kewenangan penuh itu ada di tangan presiden. Jadi presiden bisa menunjuk siapapun yang dikehendaki, tentu dengan pertimbangan. Termasuk kalau misalnya mau menunjuk Bapak lagi untuk 5 tahun ke depan? Iya, saya tidak tahu. Jadi sepenuhnya berpulang kepada yang bersangkutan, gitu. Sepenuhnya berpulang kepada yang bersangkutan. Masih penting, soalnya di Indonesia kan agamanya ada banyak. Nah, kalau misalnya nggak ada menteri agama, nggak ada yang urus, jadi setiap agama itu bisa bertikai, gitu. Kementerian agama masih penting, tapi mungkin agak diperannya lebih diperjelas saja. Sebaiknya ada yang ngatur tentang agama sih, tapi udah salah kaprah gitu, keberadaan mereka udah nggak jelas, dan terlihatnya tuh lebih nonjolin satu agama doang. Kan agama di Indonesia banyak ya, jadi mungkin harus ada orang-orang yang ngurusin itu untuk tetap menjaga kerukunannya, gitu. Bapak Jokowi, jadi nantinya ada rencana untuk mengubah nama Kementerian Agama. Sebenarnya bukan perubahan nama ya, tapi karena Kementerian Agama tidak tercantum dalam komposisi kabinet yang sudah diumumkan. Yang ada adalah Kementerian Wakaf, Haji, Wakaf, dan Zokans. Kalau menurut Bapak sendiri, apakah yang akan terjadi nanti di Kementerian ini? Saya tidak tahu ini isu atau serius, tapi mudah-mudahan ini hanya sekedar isu saja, karena saya meyakini betul bahwa keberadaan Kementerian Agama itu masih amat sangat diperlukan dalam konteks keindonesiaan sekarang. Jadi berbeda dengan portfolio yang lain, Kementerian-Kementerian yang lain bagi saya dan banyak bagi yang lain yang meyakini bahwa keberadaan Kementerian Agama ini memiliki latar belakang sejarahnya sendiri, begitu. Kenapa kemudian Indonesia bukan negara Islam secara formal, tapi Indonesia juga bukanlah negara yang sekuler, yang memisahkan secara tegas antara negara di satu sisi dengan agama di sisi yang lain. Jadi keberadaan Kementerian Agama sebenarnya merupakan titik temu dari dua kutub kehendak aspirasi tadi itu. Nah, oleh karenanya saya tidak menghendaki dan harus kita cegah reduksi terhadap keberadaan Kementerian Agama ini. Jangan sampai Kementerian Agama direduksi, diperkecil, menjadi hanya Kementerian Haji, Zakat, dan Wakaf saja. Karena fungsi Kementerian Agama ini adalah sebagai kepanjangan tangan pemerintah, maka dia harus bisa melaksanakan amanah konstitusi, yaitu memberikan perlindungan dan pelayanan kepada semua warga negara Indonesia terlepas apapun agama yang dianudnya. Oke, Bapak, memang Bapak hanya 4 bulan nanti bertugas sebagai Menteri Agama, tapi Bapak sudah rela mengambil jaminan pekerjaan 5 tahun sebagai anggota Dewan. Itu kenapa, Bapak? Iya, begini, orang-orang tua saya, guru-guru saya mengajarkan ya kita harus betul-betul tuntas ketika diberikan tanggung jawab amanah, mengemban sebuah amanah. Nah, saya kan mendapatkan amanah sebagai Menteri Agama sampai berakhirnya jabatan Presiden SBY 20 Oktober nanti, begitu. Jadi, tentu saya merasa sangat tidak pantas lah, tidak pada tempatnya, hanya karena ingin mempertahankan kursi saya di DPR yang sampai 2019, 2014 sampai 2019, lalu kemudian saya mengundurkan diri, saya tidak tuntas artinya, melaksanakan kepercayaan yang diberikan oleh Pak SBY kepada saya untuk menjalankan fungsi dan tugas Kementerian Agama sampai selesai. Jadi, saya lebih memilih amanah ini harus saya tuntaskan. Apalagi, apalagi saya ditunjuk sebagai Amirul Hajj untuk tahun ini. Artinya, saya harus bisa melayani Duyufur Rahman, tamu-tamu Allah ini. Ini kehormatan yang luar biasa bagi saya. Saya mendapatkan peluang, kesempatan untuk melayani tamu-tamu Tuhan, gitu. Karenanya ini betul-betul harus saya tuntaskan sampai betul-betul tuntas, sehingga tidak boleh ada yang menginterupsi ini. Meskipun itu jabatan lima tahun ke depan sekalipun, karenanya, ya saya harus bismillah untuk kemudian lebih memilih ini dan kemudian melepas yang bisa ada, gitu. Kalau misalnya ditawarkan oleh yang bersangkutan untuk menjadi menteri lagi, tanggapan Bapak gimana? Itu urusan nanti lah, urusan nanti. Tapi sudah ada sounding belum, Pak, tentang hal itu? Ada, nggak ada. Sama sekali, nggak ada. Berarti untuk saat ini akan fokus? Saat ini saya fokus betul-betul sampai menuntaskan apa yang menjadi tugas saya sebagai menteri agama sampai akhir masa jabatan Kabinet Indonesia Bersatu Kedua ini. Kalau setelah itu, Pak? Ya, setelah itu nanti kita pikir sama-sama, gitu ya. Tentu saya nanti akan minta masukan dari Anda juga bagaimana bagisnya. Ya, demikian perbincangan kami bersama Menteri Agama Lukman Hakim Syekuddin. Satu Indonesia masih akan hadir pekan depan dengan sederet tokoh-tokoh inspiratif lainnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.